Intro Mereka kamu suruh ngaku sebagai orang tua kantungnya gitu Supaya si Artina itu bisa diambil dari Imas gitu Iya bener Iya mah bener Aku yang bayar orang untuk jadi orang tukah palsunya anak itu Oh OMG Bianca, Bianca Kenapa sih kamu bodoh ya? Selalu aja kamu bikin masalah terus-terusan Kenapa sih mah? Emang cuma aku yang suka bikin masalah Bukannya Mama juga sering ya bikin masalah Eh Bianca Kamu gak usah ngelepar kesalahan ya Sekarang nyapain kamu selesaikan masalah ini Itu tuh Imas mau cari tau orang tua si baik itu Dan Mama gak mau ya Mama bener-bener gak mau Imas sama yang tau Kalau si Arjuna itu adalah anak kandungnya Ting ting Eh, ngapain sih dia teriak-teriak kayak gitu Apa sih Bianca? Kamu kok teriak-teriak kenapa sih nak? Itu mah Mas Dimas Kayaknya dia udah tau deh Kalau Juna itu Anak yang dia dan Natasha urus Dan sekarang dia mau cari tau siapa orang tuanya Juna yang sebenernya Lagian Aisyah juga sih ada-ada aja Ngapain coba? Dia bawa-bawa Juna ke rumah Mas Dimas Bikir Wah kacau nih Eh, tapi kamu tenang aja Bianca Gelandangan itu gak akan pernah bisa ditemukan kok Pertama Dia tinggalnya itu Terpindah-pindah kan Hanya di gerobak Gak tetap kok Polisi juga gak akan bisa menemukan mereka Apa sih yang kamu khawatirin? Enggak Ma Aku yakin banget Mas Dimas dan polisi masih inget dua orang itu Gimana kalau mereka tetep ketuh mau cari mereka? Ya kalau gitu gimana pun caranya Kamu harus bisa membuat Dimas menghentikan penyelidikan ini Ya tapi gimana caranya? Gini Bianca Sekarang ini Dimas hanya tahu sebagian kan? Kita buat gimana caranya Supaya Dimas tidak mengetahui semua ceritanya Oke cantik? Mama bener juga Kayaknya aku dapat ide Dima Aku harus pergi dulu ya Bye Fadil 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 mau lihat gak? Orang yang paling tante sayang Kita mau kasih lihat fotonya sama Fadil ya Fadil lihat Ini orang yang paling tante sayang Cantik ya Cantik gak? Cantik gak? Dia lihat apa sih Dima itu? Kok matanya udah kriup-kriup ngantuk ya? Fadil mau tidur? Udah Yuk kita ke kamer Fadil Hehehe 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 Agusti Dia kesana Tanpa bawa handphonenya Aku bisa cari tahu lebih banyak yang kekirian O-O-M-G Hih, peselin. Ternyata password dia pake sidik jarin lagi. Ah, peselin banget. Jadi gak tau deh, saya. Ngapain itu? Pegang pegang handphone saya. Oh, saya? Saya itu lagi mau bersihin meja. Karena saya gak suka meja saya dan debunya. Tau-tau, ada handphone kamu. Menghalangi pekerjaan saya. Tuh, saya taro. Untung aja udah bersih. Baru tau bisa bersihin meja pake kipas. Modal baru ya? Lain kali, kalo udah jadi orang tua seperti saya, kamu akan tau kipasnya bisa juga buat bersihin debu. Oke deh, tante. Semangat bersih-bersihnya ya. Itu debu-debu tuh. Untuk bersihin ya. Sekalian digosok. Ketauan lagi, ketauan lagi. Mudah-mudahan. Aku bisa, bisa mulai saya dipercaya sama dia. Maaf mengganggu waktu, Bapak. Saya kesini ingin menanyakan pasangan suami istri yang melaku orang tua kandung dari bayi yang diculik sama komplotan yang nedar sih, Pak. Ya, sebentar ya, Pak. Kami harus cek dulu datanya. Karena kasus ini sudah lama dan kita anggap selesai. Mohon dibantu, Pak. Saya minta. Mungkin ada data-data atau KTP-nya. Sebentar ya, Pak. Ini datanya, Pak. Ini ada fotokopi KTP-nya, Pak. Saya izin bisa saya foto, Pak. Ya, silahkan. Terima kasih banyak. Waktunya saya permisi ya, Pak. Di KTP alamatnya benar. Tapi kok malah lahan kosong ya? Mas, maaf ganggu. Iya, Pak. Saya lagi cari alamat. Ini alamat sesuai KTP, kan? Tapi kenapa lahannya kosong ya? Bukannya rumah. Dari dulu emang di sini tanah kosong, Pak. Atau jangan-jangan orang ngaku-ngaku kali, Pak? Atau mau nipu kali, Pak? Makanya dia bikin KTP atas nama tanah kosong ini. Nipu? Atau jangan waduh. Apa? Lewat. Mas, Dimas, aku dah sampai di luar. Pasti dia sudah mencuri dia kalau orang tua bayi itu adalah penipu. Pasti dia dicuruh kalo orang tua bayi itu adalah penipu. Wah, gimana ya? Halo? Saya ditugas perempuan. Ya udah. Terima kasih ya, Mas. Iya, iya, Pak. Lalu selama ini saya ditipu. Terus, mereka tuh siapa? Hei, mau kemana lo? Saya habis cari alamat. Lo belum tahu sih, Pak. Gue yang punya wilayah sini. Lo berani masuk sini berhadapan sama kita. Saya gak mau ribut-ribut di sini. Hei, lo berani sama gue? Bang! 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 Bagus. Ini bayaran kalian. Oke, thank you, Bos. Kasih tahu lagi kalau ada tugas berita. Pastinya saya akan kasih tahu kalian lagi kalau saya ada keperluan. Bang, kabut. Sekarang, Mas Dimas pasti bakal ngira kalau benar tadi adalah anak buah kompletan bencuri. Semoga dengan cara seperti ini biar akan berhenti sedikit sekolah. Dan gak akan pernah tahu bahwa bayi Juna sebenarnya adalah anak tanahnya dia. Dan semua ini terjadi karena... Aku. Aku penyebab kekacauan ini. Kira-kira Mas Dimas berhasil nemuin sesuatu enggak ya? Loh, aku penasaran lagi. Telepon aja kali ya. Halo, Matasya. Halo, Mas Dimas. Gimana, Mas? Mas Dimas berhasil nemuin sesuatu? Aku udah dapetin alamat dari pasangan suami istri itu dari polisi. Setelah aku cek, ternyata cuma tanah kosong. Nanti malah aku ketemu sama preman. Dan aku dipukulin, Atasya. Karena disangkainya aku berkeliaran di kawasan mereka. Jangan-jangan pasangan suami istri itu sebenarnya bagian dari kompeten penculik bagi Mas. Terus teman-temannya itu pada gak suka Mas jauh didikin kasus ini. Makanya akhirnya mereka menghajar Mas dan nyerang Mas. Mungkin kau bener Atasya. Mereka adalah kawanan penculik. Mas Dimas, aku rasa sekarang sebaiknya Mas Dimas pulang aja ya. Biar aku obatin luka Mas. Nanti kalau Mas disitu terus semakin bahaya, Mas. Iya, iya. Aku pulang sekarang. Oke Mas, aku tunggu ya. Aisyah mana ya? Lagi dia panggil, Pak. Pak. Iya, Bu. Aisyah gak mau makan. Dia nangis terus di kamar. Tapi dia melukin Juna. Sayang. Bapak gak akan kenang lepas Juna. Selamanya mama gak akan pernah melepas sujun dah. Aisyah. Ya bos. Gue tau lo lagi sedih dan juga khawatir. Tapi lo harus makan. Kalo lo gak makan nanti asinnya gimana? Kering lo. Kasian juga. Makan yuk. Demi Junah. Iya. Pasti ya bener. Aku harus makan demi Junah. Ya. 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 Aku harus keliasan ini. seatinnya sahipa. Aku kaufen kaki. Engin hak yuk sapa priasối. Dan lam powa siya tapi ini tidak pasti akan untuk kemasin tengah. Yai dia yang sama satu jam. Aku menyedihkan kamaku na kehan comas向asi secara pagi Victory. Terima kasih.